Ukraina geram setelah Amnesty International mengungkap penggunaan fasilitas sipil untuk keperluan militer Ukraina. Kiev menuding Amnesty International membantu Rusia membersihkan diri. Sebelum Amnesty International, Perserikatan Bangsa-bangsa terlebih dulu menyimpulkan dugaan penggunaan fasilitas sipil untuk keperluan militer Ukraina. Amnesty International menyiarkan temuan penyelidikan di Ukraina pada Kamis 4 Agustus 2022. Pada Kamis malam waktu Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kemarahan atas laporan itu. Menurut dia, laporan itu tidak bisa ditoleransi karena menyamakan korban dan penjajah. Ukraina menegaskan diri sebagai korban atas serangan tanpa alasan. Dalam laporannya, Amnesty International menyimpulkan ada kejahatan perang oleh Rusia. Di sisi lain, organisasi itu menemukan bukti dan kesaksian pasukan Ukraina sengaja membahayakan warga sipil dengan menggunakan fasilitas sipil untuk penempatan pasukan dan persenjataan. Kepada penyelidik Amnesty International, warga sipil di berbagai penjuru Ukraina mengungkap penggunaan fasilitas sipil oleh pasukan Ukraina. Tak hanya Amnesty International yang punya kesimpulan seperti itu. Dalam laporan pada 29 Juni 2022, kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM menyimpulkan Ukraina dan Rusia sama-sama memanfaatkan sebagian sarana pendidikan untuk keperluan militer. Terima kasih telah menonton!